Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan sosok yang lebih profesional. Pimpinan BRIN dianggap bukan hanya perlu memiliki kemampuan ilmiah, melainkan juga berkapasitas dalam bidang manajerial, komunikasi dan politik, sehingga mampu memimpin BRIN dengan maksimal. Pasca dua tahun masa transisi BRIN, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai BRIN tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, baik dari pengelolaan SDM, aset, hingga anggaran. Untuk itu, Mulyanto meminta pemerintah mencopot Kepala BRIN laksanah Tri Handoko dan menggantinya dengan sosok yang lebih profesional dan dianggap mampu memimpin lembaga riset ini. Kami mendesak pemerintah mengganti Kepala BRIN ini, karena jelas selama ini sudah dua tahun lebih kita berkomunikasi, sulit mencari titik temu dan bahasa ya dalam berkomunikasi. Teman-teman anggota DPR menyampaikan harapannya, pemikirannya, namun tidak ada tindak lanjut, keseriusan membahas ini dan mengimplementasikannya. Sehingga pertama meminta pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN, sosok profesional yang mampu bukan hanya memiliki kapasitas ilmiah, tapi memiliki kapasitas manajerial, komunikasi, politik, sehingga mengerti stakeholder yang ada. Sehingga bisa memainkan ini menjadi sebuah orkestra, sehingga benar-benar BRIN berkinerja tinggi. Lebih lanjut, Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap anggaran BRIN. Dicatat 80 persen anggaran atau sekitar 4 triliun dari total anggaran 6,3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Realisasi anggaran untuk program masyarakat juga dicatat tidak terserap dengan baik. Halim dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan.